Pemilik Ruko di kawasan Pluid Jakarta Utara mengungkap alasan berani mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air dengan peton. Mereka mengaku sudah menyewa Ruko sejak tahun 2002 dari PT Jakarta Property Do alias Jack Pro. Setelah itu mereka memutuskan untuk meninggikan jalan di depan Ruko agar sejajar dengan pangguna. Pengakuan itu disampaikan Boy Hendy, pemilik Ruko di blok Z4 Utara di jalan Niaga Pluid. Ia mengaku sudah meminta izin kepada pihak Jack Pro terkait peninggian jalan itu. Bahkan hingga tahun 2021, Hendy menyebut tak pernah mendapat teguran dari Jack Pro. Ia justru menyayangkan sikap pemerintah yang mendadak datang untuk mempongkar Ruko. Diketahui Pemprov DKI Jakarta memberi kesempatan kepada pemilik Ruko untuk segera pindah hingga selasa 23 Mei hari ini. Jika masih nekat beroperasi, Satpol PP akan membongkar secara paksa bangunan yang melanggar aturan. Sementara itu RT-011 Kelurahan Pluid, Riang Prasetya mengaku sudah melaporkan ruko-ruko nakal itu sejak tahun 2019. Namun laporan yang dilayangkan kepada camat penjaringan itu tak kunjung di respons. Barulah pada tahun 2023 ini, laporannya ditanggapi Pemprov DKI Jakarta.